Di cabang kami, masih ada warga yang ketika guru daerah menyampaikan tausia, masih ada yang ngobrol, padahal sudah khususi, dulu pernah mengingatkan dengan bahasa isarat, tetapi malah sakit hati. Kemudian berikutnya, bagaimana sikap kita di dalam majlis ilmu ketika menjumpai ada orang yang berbicara sendiri atau ngobrol atau asik main HP? Kalau wato, kalau ini betul ya yang disampaikan, kalau wato itu insya Allah minum obat batuk, kalau Allah izinkan bisa sembuh. Kalau wato itu, minum dawa itu Allah izinkan bisa sembuh, tapi kalau watak, wataknya itu kalau pengajian suka ngobrol itu sudah watak, kebiasaan menjadi watak. Watak yang tidak baik, nah itu tidak bisa dengan dawa, karena tidak ada obat di apotek yang jual, obat agar ngaji tidak ngobrol. Jangan cari di apotek mana yang jual itu, obat tidur iya, kalau ke apotek saya ini kalau ngaji suka ngobrol, disini ada enggak obat yang bisa menambani, mengobati, biar saya ngaji tidak ngobrol. Nah sama apoteknya kasih obat tidur nanti, bahwa Niki insya Allah manjur mungkin, setengah jam sebelum pengawasan nanti jenangan ngunjuk Niki. Minum itu sudah di majlis tidur, sehingga tidak ngobrol. Nah kalau watak, ini orang ngaji ya kalau tadi disampaikan, ngaji sudah lama, apalagi sudah khususi, berarti sudah lama itu. Khususi itu kan punya kekhususan, ciri khusus, dari warga MTA yang belum khususi, termasuk ciri khususnya, dia siap menjadi teladan, termasuk ngaji ya, siap dijadikan contoh, tidak ngobrol sendiri, tidak sibuk main HP sendiri. Nah kalau yang belum khususnya, kalau yang belum khususnya, oh sekarang boleh toh kalau ngaji ngobrol, oh sekarang boleh toh kalau ngaji sibuk WAW Anan. Nah akhirnya nyontoh semuanya. Nah maka, yang namanya kebenaran sekali lagi, tanpa disiplin tinggi, kalah dengan kebatilan sudah. Maka di MTA ini, ada Nidomnya. Dan insya Allah Nidom ini sudah berlaku sejak awal. Sejak Al-Ustadz Abdullah Al-Marhum dan dikawal Nidom ini, dilanjutkan oleh Al-Ustadz Ahmad Sukina Allahumma Khfirlahumma Warham Huma. Insya Allah akan terus kita kawal Nidom ini. Apa Nidomnya? Karena Nidom ini dari Allah. Ngaji itu ya istimak, insya Allah, agar turun rahmat dari Allah. Maka khususnya bukan jaminan, kalau tidak mengamalkan. Nah kalau ada warga khususnya yang ngaji ngobrol sendiri, bagaimana di cabang? Nah yang belum khususnya, tegur itu. Yang sudah khususnya, tegur. Tegur dengan cara yang santun tentunya. Kalau sakit hati, urusan dia sama Allah, orang ditawaso, ditegur, dinasehati. Ya mungkin sakit hatinya karena yang negur belum khususnya. Nah sehingga khususnya ini oleh sebagian, oleh dia, fulan tadi, hanya dijadikan label. Oh aku warga khususnya. Aku warga khususnya. Uluweh penting, timbang kuweh sing hurung khususnya. Hurung khususnya kok negur sing weh khususnya. Nah sekarang kalau warga khususnya tidak mengamalkan hasil kajinya. Kewajiban yang belum khususnya menegur. Dalam Islam itu tidak ada perbedaan antara khususnya dan tidak khususnya. Bisa jadi warga yang belum khususnya justru lebih bertakwa kepada Allah daripada yang sudah khususnya. Bisa jadi yang khususnya ketakwaannya, ketakatannya mengamalkan perintah Allah, perintah Rasul, itu belum sebaik warga yang belum khususnya. Nah maka ngaji entah belum khususnya atau sudah khususnya itu bukan jaminan, menjadikan baik. Ngaji yang menjadikan jaminan baik itu kalau mengamalkan hasil kajinya. Termasuk mengamalkan hasil kaji itu, kalau ngaji maka istimak dan insot, mendengarkan dan memperhatikan. Tidak ngobrol sendiri. Nah ini bedanya ketika kajian offline dan online. Kalau dengan kajian offline misalkan di sini, ngobrol sendiri nanti ditegur dengan saudara yang duduk di samping kanan kiri atau belakangnya. Atau bahkan depannya. Dengan isarat entah dijawil, entah gini. Masa ngomong di ginek ketoknya lorau hati? Masa ngomong dijawil terus, dijawil gini terus. Masa lorau hati? Nah hatinya terbuat dari apa? Masa dibegitukan saja sakit hati? Justru bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Rame, ngobrol, sibuk, medsosan di saat ngaji. Eh, saudaranya mengingatkan. Tujuannya apa? Biar kita bisa istimak, bisa insot agar turun rahmat dari Allah. Ketika dinasehati, Kabuntan Bapak ini sedang ngaji. Aku sudah mengerti. Yang disampaikan ke Kabupaten itu sudah mudah. Saya sudah mengerti. Kalau yang menyampaikan ke luar pinter aku kok. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu semuanya. Apa yang akan disampaikan itu saya sudah tahu semuanya. Yang menyampaikan dengan saya, pandai saya. Babakan urusan agama itu luar pinter aku ilmu. Baru ini mau menyampaikan ke ini. Baru ini mau menyampaikan ke ini. Dan adalahlah tenang. Yang syukur itu mesti, Ayatnya lain syakartum la'azidanahku. Dan adalahlah yang menyampaikan tenang. Lain syakartum la'azidanahku. Ya, tahu. Kandani. Kandani. Kalau terkait syukur, Mesti kok ayatnya itu yang disampaikan itu. Begitu tersampaikan betul oleh yang ngisi. Dia ngomong pada yang negur tadi. Ya, tahu. Aku ini sudah mengerti Kabupatenahku. Saya sudah mengerti Kabupatenahku. Arti kalau apa masalah agama? Mau tanya apa? Oh, enggak. Kalau tanglet. Perintah Quran kalau ngaji suruh dengarkan Dan memperhatikan itu surat nopo. Terus pilih jawab. Terus nopo. Surat nopo. Oh, surat ini. Ayat ini. Muni ini. Penjelasannya pripun. Dijelaskan. Begini, begini, begini. Dengarkan. Perhatikan agar dapat rahmat. Nah, terakhir sudah selesai. Yang negur tadi. Melanjutkan pertanyaannya. Lah, kalau Bapak tadi tidak mendengarkan. Tidak memperhatikan. Kan bertenturun rahmat. Lah, itu beda. Yang mengerti memperhatikan. Ini tangguh. Saya tidak mengajiannya ranyar. Yang mengerti. Kalau saya sudah paham. Oh, rasanya mengerti. Oh, rasanya dijelaskan. Ini sudah mudah. Sombong lagi. Padahal. Apa yang kita lakukan. Kalau kita ngaji ngobrol. Sibuk bermain medsos. Apalagi ngobrolnya. Ngomentari. Yang sedang memberikan. Nasihat-nasihat. Ngomentari. Karena kekurangan yang ada pada diri pengisinya. Mungkin kekurangan gelarnya. Mungkin kekurangan mobilnya. Kekayaannya. Dan lain sebagainya. Mungkin kekurangan bacaan Al-Qurannya. Dikomentari. Ini bikin gaduh. Dalam pengajian. Persis. Kalau kita melakukan ini terus-menerus. Dinasihatnya tidak mau. Persis. Punya sifat seperti orang-orang kafir. Coba diingat itu. Ayatnya. Kalau orang kafir itu wajar. Orang yang tidak beriman kepada Allah itu wajar. Ketika dulu. Nabi menjelaskan. Wahyu Al-Quran. Mereka. Bikin gaduh. Hiruk pikuk. Tujuannya apa? Biar. Ayat-ayat Al-Quran. Yang dijelaskan oleh Nabi. Tidak bisa didengarkan. Dengan baik. Tidak bisa diperhatikan dengan baik. Oleh para sahabat pada waktu itu. Atau oleh masyarakat pada waktu itu. Kalau tidak bisa didengar dan diperhatikan dengan baik. Maka tidak akan turun rahmat. Sehingga tidak bisa mengambil pelajarannya. Nah. Dengan begitu. Orang kafir. Tujuannya agar menang. Waktu itu. Oh. Saya orang kafir kok. Saya orang Islam. Ingat. Sifat kufur itu. Tidak hanya bisa menimpa orang yang di luar Islam. Bisa menimpa orang Islam juga. Kafir itu. Kafar o yakfur. Menutup. Makna dasarnya menutup. Maka petani itu juga disebut kafir. Karena tugasnya. Kerjaannya menutup benih dengan tanah. Maka menutup. Nah kita. Saya begini pun. Saya ini kafir. Karena saya menutup. Itu makna dasar dari kafir. Nah. Dalam konteks ini. Tentu menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Allah sudah tetapkan satu ketetapan. Kalau Quran dijelaskan. Kewajibanmu itu hanya istimak dan insod. Bukan sibuk sendiri-sendiri. Nah kalau kamu sibuk sendiri-sendiri. Sibuk ngobrol. Sibuk buka-buka HP. Bermain medsos dan lain sebagainya. Bahkan masih melayani jual beli online. Saat di tengah-tengah kajian. Itu ya menutup kebenaran. Karena kebenaran dari Allah. Ngaji itu istimak dan insod. Kalau kita sibuk sendiri. Gaduh sendiri. Meski tidak menimbulkan suara yang rame. Dengan bisik-bisik. Main HP begini sendirian. Itu kan tidak menimbulkan suara yang rame. Namun dengan demikian. Tidak akan bisa diambil pelajarannya. Kalau tidak mendengarkan. Tidak memperhatikan. Kalau tidak bisa mengambil pelajaran. Maka tidak paham. Kalau tidak paham. Tidak bisa mengamalkan. Sehingga itu beriringan. Coba diingat. Surat 41 ayat 26. Dan orang-orang yang kafir berkata. Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh. Akan Al-Quran ini. Dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Nah ini orang yang memang secara akidah di luar Islam dulu. Karena mereka tahu. Paham. Orang di luar Islam saja paham. Yang tidak iman pada Allah saja paham. Tentang kedahsyatan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sampai bisa didengarkan, diperhatikan. Dipahami dengan baik oleh orang-orang Islam. Maka akan muncul kekuatan yang dahsyat. Karena Al-Quran. Maka bagaimana biar Al-Quran ini. Tidak bisa dipahami oleh umatnya. Oleh umat Islam. Maka mereka membuat hiruk pikuk. Suara-suara hiruk pikuk begitu. Sehingga keterangan Nabi. Terkait. Saat menjelaskan Wahyu Al-Quran. Biar orang patek ceto dirungok. Kalau tidak patek ceto. Maka tidak bisa memperhatikan. Orang nek kerungu, sok kerungu, sok tidak. Sok kerungu, sok tidak. Itu kan tidak bisa perhatian dengan seksama. Kalau tidak bisa perhatian dengan seksama. Maka pemahamannya sepotong-sepotong. Pemahaman sepotong-sepotong terhadap Al-Quran. Maka akan menyebabkan mudah terkalahkan. Tapi kalau pemahamannya utuh terhadap Al-Quran. Maka tidak bisa dikalahkan. Akan timbul kekuatan dasar sebab Al-Quran. Nah kita ini kurang bersyukur. Kalau ngaji rame, ngaji sibuk sendiri, gaduh sendiri. Kurang bersyukur. Diizinkan oleh Allah untuk punya kitab suci Al-Quran. Di mana itu pedoman hidup manusia dari A sampai Z semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Secara garis besarnya semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Tinggal kita mengikuti saja. Nah sekarang di saat orang-orang di luar Islam itu tahu. Kedahsatan, kebenaran Al-Quran. Nah kita orang Islam sendiri saat ngaji Al-Quran mosok rame. Mosok gaduh. Berarti tidak bersyukur kita. Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita ini tidak terlahir dari keluarga Islam, itu belum tentu kita menjadi orang Islam. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah, mari ngaji yang serius. Dengarkan betul, perhatikan betul. Maka untuk bisa mendengarkan dengan baik, semuanya tahu, siapapun kita. Siapapun kita. Mari kita seperti gelas yang kosong gitu loh. Kalau ada isinya, sudah isinya tinggalkan dulu, buang dulu. Biar nanti bisa diisi dengan air lagi. Siapapun kita. Kalau sudah merasa punya ilmu dan sudah tahu ilmunya, sudah kosongkan semuanya dulu. Biar nanti bisa mengambil hikmah kebenaran yang datangnya dari orang lain. Siapapun orang itu yang menyampaikannya. Nah ini kita tidak bersyukur. Kok ngaji rame, sibuk, dan lain sebagainya. Tidak akan ada kebaikan. Karena tidak akan turun rahmat dari Allah. Terhadap orang yang ngaji rame, sibuk sendiri itu tidak akan turun rahmat. Maka ya tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya. Karena ngaji itu bukan hanya sebatas pengetahuan. Namun lebih daripada itu. Tahu, paham, kemudian diamalkan. Ya, ngaji yang menjamin seseorang bisa baik itu ngaji yang diamalkan. Kalau tidak diamalkan, siapapun dia tahu. Ya tidak baik. Entah itu yang khususi atau tidak khususi. Kalau tidak mengamalkan hasil gaji, ya tidak baik. Ya, ada lagi.